Kasus narkoba yang menyeret artis Lucinta Luna telah memasuki babak baru. Kasat narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Sireger mengatakan, berkas kasus Lucinta Luna telah lengkap dan dikirim kejaksaan pada Selasa, tanggal 10 Maret 2020, pagi. Sementara itu, Lucinta juga telah dipindahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak Jumat, tanggal 6 Maret 2020. Untuk penahanan itu memang sejak Jumat lalu kami pindahkan yang bersangkutan dari rutan di Polda Metro Jaya ke Rutan Pondok Bambu, kata Ronaldo saat wawancara di Polres Jakarta Barat, Selasa. Ronaldo mengatakan Lucinta Luna di tanggung...